Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Yang saya hormati Ketua MPR RI, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Prabowo Subianto, Menhan, sekaligus Ketua Partai Gerindra. Ini Pak-Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau Menhani ini? Dua-duanya. Yang saya hormati Ketua Perindu, Bapak Aritano Sutipio, Bisa Ibu, beserta seluruh Ketua dan Pimpinan, pusat maupun daerah, Yang saya hormati Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Ketua Partai Gerindra, tadi sudah saya sampaikan, Ketua Partai P3, beserta seluruh Sekjen partai yang hadir, jadi di sini Pak Sekjen BD Perjuangan, Pak Sekjen Partai Gulkar, Pak Sekjen Partai PAN, Partai PBB, Partai Hanura, Partai Demokrat, Bapak-Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia. ini sudah masuk, kita sudah masuk ke tahun politik. Dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antarpartai, itu agar rivalitasnya sehat. Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antarpartai saling memuji gitu loh. Itu didengerin juga enak gitu. Antar politisi saling memuji, antarpartai saling memuji, itu yang dengerin juga enak, rakyat juga seger gitu. Dan saya senang hadir di Partai Perindu. Dan saya tadi justru lupa, kepada keluarga besar Partai Perindu, Partai Persatuan Indonesia, saya menyampaikan selamat ulang tahun, Partai Perindu yang ke-8. Selamat berjuang, selamat bekerja keras, dan semoga sukses seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haritano. Saya ingin bicara survei dulu. Saya melihat terakhir survei Litbang Kompas. Partai Perindu itu dapat gede banget loh, 4,5 persen. Hati-hati, sudah 4,5 persen. Saya cek lagi, saya detilkan lagi, sudah mengalahkan tiga partai yang ada di parlemen. Saya gak usah nyebutkan partainya apa. Saya kaget, tetapi saya maklum, setelah hadir di sini tadi, kenapa Partai Perindu bisa dapat 4,5 persen? Yang ditarik Pak Haritano itu orang-orang hebat. Ketua Harianya, Tuan Guru Bajang. Beliau ini gerbongnya panjang banget. Saya kaget lagi, di depan tadi ada Bapak Mahyudin. Nah ini gerbongnya juga panjang banget. Nah ini kalau yang masuk ke Perindu dengan gerbong panjang-panjang seperti ini, gak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa. Dan yang tiap hari saya dengar, Mars Perindu itu ada di mana-mana. Waduh, ini bisa mempengaruhi, bener. Komunikasi politik seperti ini yang masif dilakukan oleh Perindu dan itu akan mempengaruhi para pemilih. Hati-hati partai yang lain. Hati-hati partai yang lain. Partai yang gede-gede juga hati-hati. Jangan-jangan nanti tertarik semua, tertarik ke Perindu semuanya. PDI hati-hati Pak Astor. Gulkar hati-hati Pak Saiksen, Pak Ludewik. Hati-hati. Dan juga hati-hati Pak Prabowo, hati-hati. Tarik semua ke Perindu nanti, jangan-jangan. Artinya, mengangkat dengan nama-nama besar ini akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas partai yang saya lihat. Tapi yang kedua juga hati-hati. Milih capresnya harus benar Pak Ari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Biasanya Pak Ari ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, Pak, capresnya Perindu, milih ini gimana menurut Bapak? Saya sampaikan, terserah Perindu. Nanti saya ikut-ikut dipikir, nanti salah saya bisa keliru nanti. Jadi, hati-hati sekali lagi ini sudah masuk ke tahun politik. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu saja. Yang kedua, tadi Pak Ari menyampaikan, saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali, di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini, jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Aritanu menyampaikan, tips-nya apa. Kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak-Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya, bawa gula dan teh. Saya tutup, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.